kembali di channel youtube mariam bulbul masak masakan rumahan enak ala safe chain jadian bunda di video kali ini saya akan berbagi resep pastel basah ya tapi disini saya membuatnya itu banyak sehingga nanti untuk resepnya yang untuk keluarga itu nanti bisa dilihat di description spok ya bunda disini saya sudah menyediakan tepung terigu protein rendah saya menggunakan merek kunci biru kemudian ada telur ada mentega kemudian penyedap rasa ini opsional dan juga sedikit garam lalu ini akan saya uleni sampai dia kalis ya bunda pembuatan kue pastel ini sangat simple ya jadi semua bahannya tinggal dimasukkan dan kemudian diaduk-aduk diuleni sampai dia kalis dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit ya bunda selamat menikmati 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 kita bisa membuat untuk bahan isiannya ya disini saya sudah menyediakan pan yang sudah saya kasih dengan minyak goreng kemudian disini saya tumis bawang merah dan juga bawang putih yang sudah saya cincang ya bunda, ini akan saya tumis sampai dia aroma langunya hilang dan dia sudah matang sehingga mengeluarkan aroma yang enak sekali ya selanjutnya saya memasukkan wortel dan ini akan saya tumis agak setengah matang dulu ya sebelum saya memasukkan bahan-bahan yang lainnya jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata setelah dirasa sudah setengah matang disini saya akan memasukkan kornet ya kornet ini bisa diganti dengan ayam suwir, telur atau apapun sesuai dengan selera ya setelah semua tercampur merata disini saya memasukkan daun bawang yang sudah saya potong-potong kemudian saya aduk-aduk dan saya memasukkan juga potongan ayam ya bunda jadi ada ayam yang sudah saya potong-potong lanjut ini saya juga memasukkan mihun mihunnya ini sudah saya rendam dengan air panas dan juga saya bilas dengan air dingin supaya tidak lengket ya ini tinggal diaduk-aduk sampai dia tercampur merata untuk seasoning disini saya memasukkan sedikit garam kemudian penyedap rasa ini opsional diaduk-aduk kembali saya tambahkan sedikit kecap asin supaya rasanya lebih mantul ya dan juga saya tambahkan lada putih bubuk ya diaduk-aduk sampai semuanya merata dan ini siap untuk dijadikan isian ini sudah saya siapkan alas ya untuk mencetak adonan jadi ini saya kasih tepung terigu supaya dia tidak lengket dan ini akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian ya bunda untuk digilas dan untuk dicetak nah ini sudah terbagi bagian-bagiannya saya ambil satu kemudian ini saya gilas sampai dia tipis ya bunda pipih merata kemudian saya masukkan ke dalam cetakan ya jika bunda terbiasa tidak menggunakan cetakan juga tidak apa-apa bisa saja hanya dicupit-cupit memakai jari ya memakai jempol tangan dan juga jari telunjuk kalau memang telaten tidak apa-apa tidak masalah it's oke tapi disini saya menggunakan cetakan saya rekatkan cetakannya dan ini hasilnya ini siap untuk digoreng ya bunda disini saya juga sudah menyediakan minyak goreng panas ya menggunakan api kecil sedang saja disini saya goreng dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya bunda jika dirasa sudah kuning keemasan atau kuning kecoklatan ini kita angkat dan siap disajikan nah ini hasilnya pastel oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video-video mariam bulbul selanjutnya